. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jamanis Desa Margamulya Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasik Malaya, pada Rabu, 15 Mei 2024. Sebuah minibus terguling puluhan meter, pantauan di lapangan, minibus berwarna putih tersebut tampak mengalami kerusakan parah pada bagian kanannya, bahkan seluruh kacanya pecah tak tersisa. Salah satu saksi mata, Rodiah selaku warga setempat mengaku pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dirinya mendengar seperti suara kaca pecah. Rodiah menyebut minibus itu bahkan menabrak warungnya serta mobil miliknya yang terparkir tidak jauh dari lokasi, tak lama minibus tersebut. Terguling, semua penumpang, termasuk juga sopir yang berada di dalam minibus tersebut. Segera keluar dengan kondisi berdarah penuh luka, menurut Rodiah, minibus tersebut datang dari arah Ciawi menuju kota Tasikmalaya. Bus milik salah satu pondok pesantren yang berlokasi di kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, pihak kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan evakuasi terhadap minibus yang terguling itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. cerita-teranya. abone